Semakin saya membaca Ghi, semakin saya merasa sepi. Ghi menurut saya sih unik. Dia teman yang sangat loyal, sangat care pada orang, dan sangat setia kawan banget. Ghi adalah salah satu buku, yaitu lewat catatan harian seorang di Monstran, yang saya baca di belakang, bangku belakang kelas saya. Ketika guru mengajarkan yang lain, buku itu saya baca, dia mengajarkan sesuatu yang lain untuk saya. Sebuah ide tentang pemberontakan. Sebuah ide tentang perlawanan, dan tahun depan tujuh punya ide tentang pemberontakan, kamu dikutuk menjadi orang kesepian. Tak lama setelah saya baca Ghi, saya membaca satu tulisan oleh Bertrand Russell yang mengatakan begini, Akar dari persoalan dunia adalah, Orang-orang baik dan berwawasan luas ragu tentang dirinya, sementara orang cupet dan bodoh begitu yakin tentang dirinya. Biasanya orang mengatakan Hogi itu seorang yang sangat berani, berani mengucapkan hal-hal yang tidak disenangi oleh yang berkuasa. Saya kira pribadi Hogi sebenarnya tidak mempersoalkan apakah itu berani atau tidak berani. Dia hanya mengurmasalahkan apakah itu benar atau tidak benar. Kehebatan dari Hogi itu, saya kira ya, ini ada Pak Herman Lantan, dia mampu sekali membagi waktunya sama cewek-cewek. Rupanya dia mengambil sepertas dari sobekan buku kelihatannya sih. Dia bikin surat, terus dia titipkan kepada teman kita dari FH, yang dia lupa berikan kepada saya sampai Hogi meninggal. Ketika Hogi meninggal dunia, saya membaca berita-berita itu. Itu besar sekali nggak berita pada waktu itu? Besar sekali untuk kota Malang. Karena di tempat saya tinggal, itu pikiran-pikiran Suwogi, kritik-kritik Suwogi dibaca oleh orang-orang di daerah. Dokumen ini pernah saya tanyakan kepada Arief, apakah ini boleh diterbitkan? Arief mengatakan jangan, karena ada nama-nama. Ada orang yang dimaki oleh Suwogi, dan mungkin juga ada orang yang dimaki oleh teman-temannya Suwogi, termasuk Herman Lantan. Jadi Arief Benirman mengatakan jangan, karena itu rawan. Kalaupun diinisalkan, orangnya pasti dikenali itu. Karena komunitas di Mapala itu, satu sama lain itu sangat dekat. Dan saya agak terkejut, karena kalian berpikir bahwa mungkin saya telah ditangkap. Sampai saat ini saya bebas, walaupun saya tetap menulis hal-hal yang mengecam pemerintah. Karena saya bukan komunitas, saya tetap aman. Herman yang baik. Saya tidak tahu apa sebabnya, tapi makin lama saya merasa bahwa saya makin jauh dari kawan-kawan. Saya merasa bahwa teman-teman Mapala diam-diam menyerang saya. Mereka tidak mau bersederang, tetapi mengecam dari belakang. Zen, saya kira sikap orang-orang seperti kita sama. Kita adalah orang-orang pertama yang berkata tidak pada Soekarno ketika orang-orang lain masih mabuk dengan slogan-slogan. Dan satu-satunya motif kita untuk berontak pada waktu itu adalah karena kita berpendapat. Bahwa terlalu lama bangsa kita hidup dalam hipokrisi. Dan ini harus segera diakhiri. Mereka anggap saya idealis gila yang mencoba berjuang untuk suatu cita-cita dari atas sepeda, atau dengan sandal dan celana drill. Dan karena saya berani mengkritik mereka, saya dipecat. Saya tambah menyadari bahwa Inge dan saya berasal dari dua sistem sosial yang berbeda. Bahkan dua dunia yang berbeda. Keluarganya adalah keluarga pedagang, keluarga saya adalah keluarga penulis, ayah saya adalah seorang pengarang roman. Dua dunia ini dapat dijembatani jika kami mempunyai satu cita-cita di masa depan. Ini sih ngarang juga ya. Yang paling menggaguh pikiran saya bukanlah soal-soal ekonomi, tapi soal-soal nilai manusia dalam ukuran masyarakat Indonesia yang akan datang. Dua tahun yang lalu terjadi pembunuhan masal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Rasa hormat manusia Indonesia dalam hidup begitu turun dan menganggap bahwa membunuh manusia-manusia yang berbeda, pendapatnya dengan pribadinya adalah sesuatu yang wajar. Peristiwa ini akan dilupakan, akan tetapi gemahnya akan masuk perlahan-lahan di dalam kalbu-kalbu pemuda-pemuda, anak-anak yang hidup dalam suasana intoleransi itu. Dan sejarah mengajarkannya bahwa kalau ada konflik-konflik nilai, maka lubang kuburlah yang harus menjadi penyelesaiannya. Terima kasih telah menonton!